Intro Di tahun 2021 ini, bidang tata kelola menjalankan berbagai program sesuai dengan tugas dan fungsinya. Antara lain, melakukan pendampingan tata kelola berbasis MBS untuk perwakilan dari 514 kabupaten kota. Pendampingan percepatan DAK kepada 500 kabupaten kota penerima. Percepatan pelaksanaan DAK tahun 2021 dan pendampingan perencanaan DAK 2022 kepada 500 kabupaten kota. Pemberian bantuan kepada masyarakat terdampak bencana ke beberapa daerah yang mengalami bencana alam. Sosialisasi BOS 514 kabupaten kota dan percepatan PTM di 3 region. Dalam mendukung program sekolah penggerak, bidang tata kelola juga memberikan bimbingan teknis kepada 574 sekolah penggerak jenjang SMP dari 110 kabupaten kota. Bidang tata kelola juga membuat platform SIMANIS sebagai platform informasi monitoring dan analisis bagi sekolah penggerak. Selain itu, program layanan khusus juga menjalankan berbagai agenda, antara lain seperti pembinaan Community Learning Center jenjang SMP di Sabah dan Sarawak, Malaysia. Dengan memberikan bantuan operasional, menyusun NSPK melalui panduan BOP dan bimbingan kepada 256 guru pamong CLC, fasilitasi pembinaan lembaga SPK SMP melalui pendampingan. Menyusun modul SMP terbuka untuk kelas 8 dan 9 dan pendampingan dinas pendidikan dari 62 kabupaten kota daerah 3T. Fasilitas dan pembinaan SMP Satuan Pendidikan Kerja sama melalui NSPK, bimbingan pengelolaan dan supervisi. Terima kasih telah menonton!